Halo teman-teman semuanya, kali ini aku mau buat puding salad buah Ini rasanya enak banget, seger dan juga creamy ya Nah aku pakai resep saus salad buah yang tidak mudah mencair Oke langsung saja yuk kita simak dulu videonya Pertama-tama aku mau buat pudingnya dulu Masak 1 saset puding susu rasa mangga Tambahkan 500 ml air, masak puding sesuai petunjuk kemasan Tanpa perlu ditambah dengan gula lagi ya, karena ini pudingnya sudah manis Kemudian nyalakan api kompor, masak sambil diaduk-aduk terus sampai mendidih Setelah mendidih, matikan api kompor, terus diaduk-aduk sampai busanya hilang Nah ini tadi pudingnya aku pindah ke dalam gelas ukur untuk memudahkan menuang puding ke dalam cetakan Jadi untuk 1 saset puding mangga, ini hasilnya 6 buah puding ya teman-teman Selanjutnya masak puding rasa strawberry atau sesuai selera Nah untuk cara membuatnya sama persis seperti tadi Kalau cetakannya sudah terisi semua Kemudian diamkan puding hingga set atau padat Nah ini hasilnya jadi 12 puding Untuk isian salad buahnya sesuai selera Disini saya pakai buah apel, melon, anggur, strawberry, buah naga dan juga jeruk Masukkan potongan apel ke dalam air minum yang sudah diberi garam secukupnya Nah ini tujuannya biar apelnya itu tidak menghitam Belah melon menjadi 2 bagian, ini aku pakai setengahnya saja Untuk bagian yang lembek dibuang saja biar saus saladnya tidak mudah mencair Potong-potong buah anggur menjadi 3 bagian Kemudian buah strawberry-nya ini aku mau potong tipis-tipis saja Yang terakhir untuk buah naganya, setengah aku potong kecil-kecil dan yang setengahnya lagi untuk topping Nah untuk membuat saus salad, disini sudah saya siapkan 2 sendok makan tepung maizena Tambahkan dengan 400 ml susu cair full cream Diaduk-aduk dulu ya, biar tercampur rata Tambahkan 2 sasad kental manis putih 1 sendok makan gula pasir Nyalakan api kompor, masak sambil diaduk-aduk terus ya sampai mendidih Kalau sudah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat Setelah diangkat, langsung diaduk-aduk terus ya Biar saus saladnya ini tidak berkulit Untuk mayonaise-nya, disini saya pakai 200 gram Tambahkan 120 ml yogurt, ini aku pakai rasa blueberry Kalau mau diganti dengan yogurt plain juga boleh Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata Nah ini saus saladnya sudah jadi, sudah siap untuk dipakai Sekarang aku mau sisihkan dulu Selanjutnya, lepaskan puding dari cetakan Dan ini aku pakai cup ukuran 350 ml Selanjutnya, tata buah apel, melon, nata de koko dan juga buah naga Kemudian siram dengan saus salad yang sudah dibuat tadi Biar makin creamy, tambahkan keju parut di atasnya Terima kasih telah menonton! Untuk toppingnya aku pakai anggur, jeruk, stroberi dan juga buah naga Nah ini puding saladnya sudah jadi, sekarang saya mau cobain dulu Ini enak banget, perpaduan puding dan juga salad buahnya tuh pas banget, seger, creamy, ada manis-manisnya juga Untuk salad buahnya ini bisa tahan 3 hari di dalam kulkas, jadi bisa untuk setok ya teman-teman Oke kalau gitu sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya